Sakit kepala adalah salah satu penyakit yang sering dialami oleh siapa saja nih sobat sehat Meskipun terlihat sepele, namun sakit kepala membuat kita tidak nyaman saat beraktivitas Bahkan bisa jadi gejala adanya penyakit tertentu Dikutip dari kompas.com, sakit kepala bisa dirasakan oleh siapa saja dan sumbernya bisa dari mana saja Salah satu jenis sakit kepala yang umumnya dirasakan adalah sakit kepala bagian belakang Seperti yang diketahui ada dua jenis penyebab utama sakit kepala bagian belakang Yaitu karena rasa tegang dan karena masalah kesehatan tertentu Kedua penyebab tersebut akan memberikan rasa tidak nyaman dan rasa sakit yang terkadang tidak tertahankan Berikut penyebab rasa sakit kepala dan cara mengatasinya Seperti Yang pertama yaitu neuralgia oksipital Kondisi ini karena ada peradangan pada saraf yang menghubungkan sum-sum tulang belakang ke kulit kepala Bahkan biasanya dirasakan di bagian belakang Sakit kepala tersebut bisa muncul kapan saja Sobat sehat bisa mengatasinya dengan mengompres bagian yang sakit dengan air hangat dan memijat dengan lembut Yang kedua yaitu tekanan intrakranial Tekanan ini juga dikenal sebagai sakit kepala Tekanan rendah terjadi karena terdapat bocoran cairan tulang belakang pada bagian leher atau punggung Kebocoran ini kemudian menyebabkan berkurangnya cairan pada bantalan tulang belakang di sekitar otak Rasa sakit bisa berkurang ketika berbaring mengkonsumsi kafein dan air Yang ketiga yaitu postur tubuh yang salah Postur tubuh yang salah akan memberikan tekanan pada bagian belakang kepala, leher, punggung bagian atas, dan rahang Kondisi tersebut membuat sakit kepala disertai dengan denyutan pada bagian belakang kepala Untuk mengatasinya, sobat sehat bisa dengan duduk atau berdiri tegak Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Head Official selanjutnya Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!